Intro Senang ya Mbak Murni ya dapet bantal ya Nah ini besok-besok nih untuk yang lagi nonton ya di layar televisi Kalau besok-besok dapet kesempatan untuk dateng ke acara ini di studio Kalau tiba-tiba ada musik nyala, musik itu cuma nyala selama 30 detik ya Kalau misalnya 30 detik itu ada penonton yang naik ke depan Junkir balik, akrobat, siap-siap aja Pokoknya gayanya harus lebih keren dari pembawa acaranya I know it's hard but you try, oke Dapet bantal, ini bantal nih gak ada di tempat lain loh Belum tentu tamu saya berikutnya dapet bantal ini Kalau dia kurang berkesan untuk aku, aku mungkin gak kasih bantal Gak mungkin sih, semua bintang tamu yang dateng ke sini kece-kece Seperti yang ini ada Intan Nuraini Eh sini, sini, kita ke pantaran ya Apa kabar? Sama-sama gak berjumpa Sama-sama kita ya Lepas sepatu, lepas sepatu Kadang-kadang sepatunya ya ngeboong Kita sama gak? Coba Tetap tinggian aku sih teh Kita pakai sepatu lagi, pakai sepatu lagi Kok bisa ya semuanya lebih tinggi dari aku Aku kesel banget deh Sehat ya? Sehat ya teh, kita udah lama banget gak ketemu Sejak yang aku masih jadi gadis-gadis sampo itu loh Iya kita waktu itu pernah jadi sampo-sampo gitu Oh my god Aku juga Iya untuk semua yang produsen sampo aku sekarang udah bisa lagi Kalau lu kasih ada kontrak Aku tambahin deh Nih Bisa nanti bentar lagi itu aku Bentar lagi juga panjang ya Sampo kuda tuh aku minum Teteh Anakmu sehat Sehat Alhamdulillah Namanya Al-Razi bener gak? Lagi nonton tuh Razi Razi di bangganya Hai Razi Razi kesini dong Razi nanti dapet bantal dari aku Jangan nanti semuanya diantarakin semua Iya Masa sih tapi gak apa-apa kan anak yang aktif itu berarti anak yang sehat Lagi senang apa Razi? Iya dia aktif banget Razi tuh Alhamdulillah laki banget teh Jadi dia suka semua yang berhubungan dengan kendaraan Oke jadi dia bisa benerin kenal pot Oh bukan Dia tuh sukanya tau gak awal-awal tuh suka apa Dia suka bajai Suka bajai? Iya Jadi dia koleksi bajai? Jadi untuk membuat hatinya senang tuh gak usah susah-susah Ajak naik bajai aja keliling-keliling Lucu banget Kenapa dia bisa senang naik bajai? Mungkin karena bentuknya lucu Mungkin karena suaranya Terus kalau naik suaranya juga Oh gitu Terus geter-geter gimana gitu Jadi dia suka itu Sampai semua jenis kendaraan dari yang kecil sampai mobil mewah juga tau dia Serius di umur dua tahun ini Jadi dia rajin Kalau ada lambang-lambang yang mobil mewah itu Itu mobil mewah mah Oh gitu Jadi bener-bener aduh ini ntar gede Lucu banget sih Punya bengkel atau gimana Gak apa-apa iya Showroom Showroom mobil Showroom mobil mewah Atau showroom bajai Iya kan? Bisa bisa Bajai itu diputuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia Bener Bener banget Traveling from here to there gitu Bener Oke jadi senang mobil-mobilan Ya udah Kalau dia sudah hafal merk-merk-merk mobil berarti cerdas banget dong daya ingatnya Oke juga ya Iya sih Alhamdulillah Terus juga emang dia dari umur enam bulan itu udah bisa ngomong mama, papa Jadi sampai sekarang itu Cepat juga ya Untuk anak dua tahun sih menurut aku kosa kata bahasanya banyak banget yang dia tahu Jadi sudah mulai nanya-nanya dong? Udah mulai apa namanya ngikutin apa yang mama papanya omongin Terus kalau misalnya nyanyi, mama papanya nyanyi apa dia bisa cepat ngikutin Oh Sekarang lagi suka lagunya yang All About That Best itu Oh iya Itu lagu aku banget Iya Aku tuh kalau udah Aku gak hafal kata-katanya tapi aku kalau ngedance lagu itu gila keren banget Coba gimana Nanti next time Nanti next time kita dance bareng lagi untuk dapetin bantap Jadi sudah suka musik Apa namanya Suka mobil, kendaraan Sudah mobil, sudah bisa ngobrol sama orang tuanya gitu ya Ih menyenangkan banget ya Menyenangkan banget deh pokoknya Tapi dia belum sekolah kan padahal di dua tahun ini Belum Nanti insya Allah mungkin bulan Agustus Udah mulai daftar sih Kamu kake helper gak di rumah untuk ngurusin Razie? Kebetulan aku kalau sama babysitter gak terlalu percaya orangnya Tapi Alhamdulillah aku dibantu sama mama Sama ada tanteku juga sih teh Itu menyenangkan memang keluarga itu yang paling bisa kita percaya ya Memang kadang-kadang kita bisa dapetin nanny atau babysitter Atau suster untuk anak kita yang bisa kita percaya Beruntung sekali kalau seperti itu Aku sempet pake juga jasa nanny babysitter untuk rajata gitu Namanya Siti By the way aku tuh nyari Siti Siti kamu kemana? Kalau kamu nonton atau ada misalnya majikan yang susternya namanya Siti pernah bilang Aku pernah kerja untuk Busa Rasen yang artis itu Itu aku tolak datang Siti orangnya oke banget Jadi sekarang itu ya kalau misalnya aku lagi saya lagi kerja Siti itu pas aku pulang ke rumah itu Dia tuh tiba-tiba sama rajata sudah bikin frame dari ranting-ranting Jadi ngajak rajata jalan ngambil ranting-ranting Kreatif juga ya Kreatif Nah yang paling penting kalau kita punya helper Yang bisa kreatif seperti itu It's okay kalau dapet apa namanya orang yang bisa dipercaya Tapi kamu kan gak pake helper Ada mama ada tante Tapi masih ada waktu untuk masak bikin kue juga katanya Karena kemarin kan aku baru selesai sinetron juga sleeping Terus sambil menunggu untuk judul berikutnya Daripada aku gak ngapa-ngapain Terus juga kebetulan emang orangnya tuh males banget ke dapur sebenarnya Berhubung sebenarnya tuh alat-alat di dapur tuh ada gitu lengkap Cuma gak pernah dipake Sampai akhirnya kemarin kakakku dateng Kakakku tuh jago banget masak Aku suka pake dia Cep Nuri Cep Nuri Oh oke Cep Nuri Jadi karena dari dia lah aku jadi terinspirasi untuk membuat kue gitu Diajarin sama kakakmu maksudnya Tapi sudah dijual juga atau belum? Belum Baru nyoba-nyoba aja Baru dikasih-kasih ke keluarga aja Orang-orang terdeket aja Kita itu keluarga katanya dari Adam dan Hawa Gitu ya Iya sering denger kan kata-kata itu Kita semua tuh saudara Harusnya dikasih kesini ya Iya oke Thank you banget kalau mau kasih Aku pengen lihat kita sudah ada foto-foto makanan-makananmu Wow Kalau makanan, masak-memasak itu juga baru-baru aja Baru-baru aja sih Soalnya biasanya aku paling hobinya mencicip aja Bukan masak-masak Mencicip Untuk apa? Mencicipin kalau bisa makan semuanya Cicipin such a waste of energy Gitu ya Biar kenyang dan tumbuh Duduk kesini sekarang kesini Aku pengen kamu memperkenalkan makanan-makanan itu apa aja Bumbunya apa aja Dalam kurun waktu berapa detik kita kasih? 60 hari Kelamaan 60 minggu 60 detik aja ya Oke 60 detik aja ya Masih inget gak ya? Coba ya Masih inget Ini disini ada 150 makanan Iya Banyak banget ya 150 makanan Aku tuh juga kemarin lagi belajar-belajar masak Karena memang jobku banyak diambil sama Alin Adita ya Dia seringin sih sekarang Jadi kerjaanku cuma ini aja Aku kemarin baru sukses Masak-masak juga ya Teh Masak air dan keren banget Masak air? Matangnya pas Aduh air mah gampang Gak muap, gak gosok Oke Langsung boleh kasih lihat masakannya apa Dan Nah ini apa? Pemirsa ini namanya kroket keju Oh Bahan-bahannya tentu saja keju Dan kroket ya? Dan kentang Dan kentang oke Tapi kalau untuk yang lain-lainnya aku gak bisa kasih tau Soalnya nanti pengen dijual juga Oh rahasia Oh Next, next, next Kirin dong Next berikutnya Nah kalau ini makaroni skotel Aduh air banget Makaroni skotel ini makaroni Terus ada beef juga Ada keju juga Ada susu Bahannya dan cara masaknya yang lain-lain Ini pake daging apa? Itu pake daging sapi Oke, daging asap gitu ya Oke Daging apa aja boleh kalau mau Oh oke Oke Next, next, next Nah kalau ini namanya Hokkaido Cheesecake Nah ini yang dikasih tau sama kakakku Chef Nuri itu Ini dari Jepang Hokkaido Oh misalnya Jepang Oh oke Ini siapa? Ini siapa? Ini yang masak Oh cantik banget Oke berikutnya Berikutnya next, next Next, next Nah ini muffin coklat Bahannya coklat juga Tapi Tapi Iya Masih banyak ya? Masih ada 200 lagi lah Masih ada 200 lagi Eh aku mau dong yang Hokkaido Hokkaido Apa nanya cheese puff? Cheese apa? Gimana ya teh ya? Aku sebenernya pengen ngasih tau secara detail Cuma udah dikasih tau sama kakakku Kalau Enggak Rencananya nanti kita mau jual Serius ini mau dijual? Siap-siap untuk lebaran dong? Berarti udah siap terima pesanan? Iya pengennya sih ya namanya juga kita kan pengen juga ada bisnis keluarga gitu kan teh Nah kebetulan kan kakakku jago masak Terus aku mungkin bisa memasarkan gitu kan Jadi namanya Intan Cakes? Intan apa gitu? Belum tau sih namanya apa Tapi ya yang jelas aku pengennya nanti ini bisa jadi menghasilkan sesuatu lah untuk keluarga Aku doakan supaya berhasil Tapi aku kasih tau aja ya sebelum pamit disini ya Bahwa aku tuh selalu dipercayai oleh beberapa restoran dan chef Untuk Chef-chef terkenal untuk food tasting Jadi sering banget mereka kirim makanan kesini Udah banyak ya artis-artis ya kan ya punya bisnis kan waktu itu kan ya Jadi mereka kirim makan kesini Terus kalau enggak ke rumahku Kalau kesini bilang buat Sarah Soalnya sama tim suka diambil Jadi bilang buat Sarah Sehan Dan aku rasain nanti aku kasih tau Nanti kalau aku pakai ingredients dedek sedikit enggak apa-apa ya Yang itu nanti untuk penonton studio kita kasih ya Intan terima kasih sudah diambil disini Dikukir ya sama coklat muffin ya Oh iya boleh deh nanti ya Coklat muffin deh dua lusin Sama Hokkaido cheese puff tadi setengah lusin ya Tadi undang lagi aja Aku kasih dua deh Nih nih Semua sampai keranjang-keranjangnya Ada lagi di gudang Gudang yang khusus bantal itu bukan nanti kuncinya Kasih ke dia biar dia masuk sendiri ya Kita kasih biar kita dikasih makanan Terima kasih semuanya Intan terima kasih Thank you so much Kita ketemu lagi besok ya Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati